Inilah yang dilakukan kelompok Tani Tunas Hijau Sukahati Cibinong, Kabupaten Bogor, saat pemerintah menerapkan PPKM darurat hingga kini diperpanjang menjadi PPKM level 4. Kelompok Tani Tunas Hijau Sukahati Cibinong selalu memberikan terobosan baru dalam penjualan bibit, seperti saat ini dalam mengembangkan pembebitan pohon anggur yang cukup pesat penjualannya hingga mencapai 60%. Bibit anggur yang dijual secara online dan langsung ini dengan harga mulai dari 100 ribu rupiah hingga 500 ribu rupiah banyak diminati warga, karena cara tanamnya mudah dan bisa ditanam di pot bunga, juga tidak memerlukan lahan luas, hingga dapat ditanam di pekarangan rumah terutama bagi warga yang tinggal di komplek perumahan. Dan hanya memakan waktu 6 bulan tanaman anggur ini sudah bisa berbuah. Alhamdulillah untuk pembebitan anggur di saat pandemi, trennya meningkat. Ketimbang dengan bibit yang lain yang sudah mulai klet, tapi anggur ini trennya terus penjualannya, bibitnya terus meningkat. Peningkatannya untuk penjualan bibit anggur 50-60%. Harga jual kisaran dari harga 100 sampai dengan 150 ribu untuk bibit yang sudah besar itu di 500 ribu rupiah. Sebelumnya saat masa pandemi COVID-19, kelompok tani ini sukses mengembangkan tanaman alpukat dalam pot yang penjualannya sampai ke pelosok Nusantara. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Edy Junaidi melaporkan.